Kod kode terkait menggunakan Spring Boot 2. Apabila Anda membeli kursus, versi Spring Boot bisa lebih baru dari yang digunakan di kursus ini. Selama itu masih Spring Boot 2, tidak ada kesempatan besar, dan kursus masih relevan. Kalau ada kesempatan besar, saya akan mengupdate kursus, dan Anda dapat mendapatkan kursus untuk gratis. Kursus menggunakan Java 15. Sekarang di beberapa kursus saya, orang bertanya apakah Java 8 tidak baik. Jawabannya tidak baik, tapi Anda mungkin perlu mengubah beberapa sinteks, terutama var keyword kelas. Kursus tersebut 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 Alun pembangunan menggunakan Gradle, tetapi silahkan menggunakan Maven. Ini adalah teknologi Spring yang kita gunakan untuk mulai. Jika Anda ingin memulai kode dari mulai, Anda harus ke start.spring.io dan gunakan list yang berikut untuk dependensis. Sebagai perjalanan, kita bisa menambah dependensis lain. Dalam kursus ini, kita menggunakan spring web, bukan web reaktif. Namun, aspek kepercayaan bisa dipakai ke dua-dua web non-reaktif dan reaktif. Fokus kursusnya adalah pada aspek kepercayaan. Menggunakan stak reaktif seperti mono atau flux dalam kesempatan tidak memiliki nilai karena aspek kebanyakan kepercayaan tetap sama. Tidaknya, menggunakan web reaktif akan menyebabkan kepercayaan. Contohnya, kita akan mempunyai baca kepercayaan untuk kepercayaan, yang biasanya berbeda dari stream data di reaktif. Untuk kursusnya, kita menggunakan PostgreSQL pada localhost port 5432. Ada beberapa tabel dan setting yang diperlukan. Silahkan download file ap-seguriti.sql dari kursus di kursus terakhir dengan titel, resursus, dan referensi. Untuk menunjukkan kode, saya menunjukkan koleksi Postman yang menunjukkan kepercayaan kepercayaan kepercayaan. Anda bisa download Postman dari postman.com, kemudian importi koleksi Postman. Koleksi Postman terdapat untuk menunjukkan dari seksi kursus terakhir dengan titel, resursus, dan referensi. Terima kasih telah menonton!